Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Denaistory Di video kali ini, saya akan memberitahukan teman-teman yang belum tahu tentang aplikasi AR Dengan aplikasi ini, kita dapat menambah ilmu pengetahuan tentang biografi singkat ahlawan Indonesia yang ada di uang kertas Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel kami ya Juga like dan share jika merasa konten ini bermanfaat Pertama, kita buka playstore Terus, kita ketik Mahardika untuk mencari aplikasinya Nah, disitu ada mengenal pahlawan uang kertas 2016 Lalu, kita install Yang perlu diperhatikan saat menggunakan aplikasi ini Yaitu, satu, uang yang digunakan adalah uang kertas versi terbaru Yang kedua, uangnya tidak boleh kusut Dirapikan dulu ya Yang ketiga, pencahayaan harus cukup Lalu, kita buka aplikasinya yang sudah kita install Kita pilih AR Nah, disini ada pilihannya ya Untuk AR1, uang pecahan Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000 AR2, pecahan Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000 Disini saya pilih AR2 Arahkan ke uangnya dan klik tombol play Biografi Soekarno Saya dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 Saya lahir dari ibu yang berasal dari Bali Bernama Ida Ayu Yoman Rai dan Ayah Dari Blitar, Jawa Timur Yang bernama Raden Sukomi Sosro di Harjo Mula-mula saya bersekolah di Full School, Standard School Di Eurupsi Large School, di Sidoarjo, Jawa Timur Kemudian pada tahun 1915 Saya melanjutkan di HBS Surabaya Dan 5 tahun kemudian melanjutkan di THS Bandung Masa pendidikan di perguruan tinggi Dapat saya selesaikan pada tahun 1925 Dengan menyandang sarjana teknik atau insinyur Pada tahun 1925 Saya mendirikan dan menjadi ketua Algemini Study Club di Bandung Yaitu suatu perhimpunan pelajar yang berjiwa nasionalisme Kemudian pada tahun 1927 Bersama-sama dengan Mr. Sunario Saya mendirikan sebuah organisasi pergerakan Yaitu Perserikatan Nasional Indonesia Yang kemudian pada bulan Mei 1928 Diubah namanya menjadi Patai Nasional Indonesia Pada awal masa pendudukan Jepang Saya bersama dengan Muhammad Hatta, Kihajar Dewantara, dan Mansur Mendirikan dan memimpin pusat tenaga rakyat atau PUTRA Pada bulan September 1943 Saya dianggap menjadi Ketua Juo Sangihin Di samping juga menjadi pemimpin Jawa Hoko Kai Dan pada bulan Agustus 1945 Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Saya terpilih sebagai Ketua PPKI Pada tanggal 17 Agustus 1945 Saya bersama-sama dengan Muhammad Hatta Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Dalam agresi militer Belanda yang kedua tahun 1948 Saya dan Hatta Serta beberapa pemimpin Republik lainnya Ditawan Belanda Untuk kemudian berturut-turut diasingkan ke Pelapat Kemudian Bukit Manumbi Bangka Tanggal 6 Juli 1949 Saya kembali ke Yogyakarta Dan pada 16 Desember 1949 Saya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat Pada tanggal 17 Agustus 1950 Saya dilantik menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan tanggal 5 Juli 1959 Saya mengeluarkan dekret Presiden Tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Saya wafat pada tanggal 21 Juni 1970 Geografi Muhammad Hatta Saya dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada tanggal 12 Agustus 1902 Saya menyelesaikan pendidikan di Eropsy Ladder School Atau IELS tingkat sekolah dasar Di Bukit Tinggi Dan Mirpul Bird Larger In The Race Atau Mulo setingkat sekolah menengah pertama Di Padang Sesudah itu saya masuk ke Handel Middle Bar School Atau Sekolah Menengah Ekonomi di Jakarta Tamat dari sekolah ini Pada tahun 1921 Saya berangkat ke negeri Belanda Untuk mengikuti kuliah di Handel School Atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam Perjuangan politik menentang penjajahan Belanda Dimulai saya melalui PI Sebagai ketua PI Saya menggariskan haluan politik PI Yakni non-kooperasi dan mencanangkan semboyan Indonesia Merdeka sekarang juga Dalam perjuangan saya Saya pernah mengalami pembuangan Kedigul dan Banda Neira Setelah Perang Pasifik pecah Saya dikembalikan ke Jawa Pemerintah India Belanda pun pecah Dan Jepang akan berkuasa Indonesia di bawah pemerintahan Jepang Pun diperlakukan semena-mena Saya membacakan suatu pidato Tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia Di lapangan Ikada atau Monas Pada 8 Desember 1942 Jepang mengangkat saya dan tiga tokoh nasional lainnya Untuk memimpin putra atau pusat tenaga rakyat Yang didirikan oleh Jepang Saya juga merupakan anggota BPUPKI Dan wakil ketua BPKI Yang telah dibentuk oleh Jepang Untuk persiapan kemerdekaan Indonesia Pada 18 Agustus 1945 Sidang BPUPKI Secara aklamasi memilih Soekarno Dan saya masing-masing sebagai presiden Dan wakil presiden Republik Indonesia Jabatan sebagai wakil presiden Di pangku saya Sampai saya mengundurkan diri Pada tanggal 1 Desember 1956 Diselingi oleh priode singkat Sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Dari Desember 1949 Sampai Agustus 1950 Dalam masa Orde Baru Saya berusaha mendirikan Partai Islam Tetapi gagal Saya kemudian mendapat kepercayaan Dari pemerintah Untuk membentuk sebuah Panitia Atau yang dikenal sebagai Panitia V Dengan tugas membahas masalah Pancasila Saya yang lebih dikenal dengan Sahabat Bung Hatta Meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980 Terima kasih telah menonton! selamat menikmati